Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tips cara menajamkan gunting yang udah tidak tajam ya pertama kita coba dulu gunting yang udah gak tajam seperti ini udah gak tajam ya kita coba pakai gunting yang masih tajam seperti ini beda jauh ya yang satu tumpul yang satu tajam ini tumpul gak bisa buat motong kain saya disini pakai botol bekas sirup ya seperti ini pakai leher botol ya untuk menggunting ini mengasah kita seperti menggunting kain cara menggunting kain itu kita praktekan pada leher botol ini seperti ini kurang lebih sekitar 3 menit sampai 5 menit ya nanti kita praktekan seperti ini kita coba pakai kain kita coba pakai kain seperti ini sudah bisa tajam kan sudah bisa buat motong kain selamat mencoba terima kasih telah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati